Hai guys assalamualaikum welcome back to my channel jadi hari ini aku bakal nge-share tutorial cute cut lagi tapi sebelumnya aku minta kalian subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notif ketika aku upload tutorial tutorial berikutnya Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke langsung aja kalian buka aplikasi Playstore di handphone kalian kemudian ketikan cute cut dan cari udah langsung download de aplikasi yang ini kau kalian udah download ya kalian nggak usah download lagi Oke aplikasi yang kedua yaitu layout kalian ketikin aja layout kemudian cari dan pilih yang layout from Instagram nah kalian langsung aja download kalau misalkan udah punya aplikasinya kalian bisa langsung buka aplikasinya Oke kalian kalian buka aja aplikasi layout from Instagramnya kemudian kalian klik foto yang ingin diedit slide ke kanan deser ke kanan kemudian klik yang ini kemudian simpan selesai Oke pokoknya jadikan kayak gini ini semua foto yang mau kalian edit di ccp-nya nanti Oke setelah itu kalian langsung buka aja aplikasi cute cutnya untuk memulai klik aja tanda plus yang ada di atas kemudian create setelah itu pilih aja yang square yang ukurannya satu banding satu kemudian langsung done setelah itu kita akan memasukkan fotonya dengan klik tanda plus kemudian pilih foto dan disini kalian bisa pilih foto yang ingin kalian edit dan untuk menghilangkan watermarknya kalian bisa klik aja pro kemudian restore purchase Oke selanjutnya kita perbesar gambarnya dengan klik dua kali gambarnya kemudian kalian tekan aja yang yang atas dan tahan tarik bawahnya pokoknya cara ngejungnya itu kalian bisa klik gambarnya kalian tahan aja pakai jempol kalian mungkin yang atasnya tahan kemudian yang bawahnya ditarik Oke selanjutnya kita akan menambahkan transisi dan klik dua kali gambarnya kalian pilih ini klik tanda plus dibawah ini kita geser ke tengah mempilih kasten transisi perbesar gambarnya di jum fotonya dan pilih yang silke luar in selanjutnya pilih foto yang kedua kemudian kasih custom transition dan perkecil fotonya kemudian pilih silke luar out setelah itu tambah lagi custom transition kemudian perbesar fotonya kasih silke luar in Oke untuk foto yang terakhir ini berbeda kalian kasih kasih custom transition kalian klik tanda panah yang pertama yang adepnya kebawah dan perbesar fotonya dan kasih silke luar out dan selesailah kalian tinggal klik dua kali untuk lihat dan hasilnya ini akan seperti ini Oke setelah itu kalian bisa simpan dengan cara klik ini dan kalian bisa pilih kualitasnya disini Oke dan mungkin itu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat Terima kasih buat yang udah nonton Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh sub indo by broth3rmax